Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman pengangguran ketemu lagi sama saya ini pengangguran senior yang udah 12 tahun malang melintang di dunia pengangguran ngomong-ngomong bagaimana? ngopi? udah? ngopi? belum? biasaan banget lu mah belum ngopi mulu ngopi? jangan pengenungin gaji kalau tiba ngopi mah ini kalau kagak punya duit ya lu ke warung aja lu ngutang sana bilang nanti kalau gajian saya bayar cek gitu, ya lu kalau dikasih jadi begini nih teman-teman para kaum pengangguran ceritanya, gue mau cerita nih gue diajakin bisnis sama teman gue yang di luar negeri sana no apa sih namanya negerinya ya yaudah pokoknya kalau kita ke sana buat salinan sampai 3 setel dah punya teman gue di sana tuh namanya Mr. Dagul sama si Mansur bocah kampung pulau ngantau kalau sana keluar lagi ketemu udah tuh sama Mr. Dagul meromosiin mobil nereknya mobilnya asem kak karena kan kita lagi rame nih masalah infrastruktur langit kalau gak salah gitu mau bikin jalan tuh langit nah teman gue dapet berita itu juga tuh yang di luar negeri katanya nah diajuin lah tuh untuk masarin mobil asem kak nih gue nih di Indonesia nih gue ditunjuk sebagai apa distributor tunggal buat masarin mobil asem kaknya nah mobil asem kak ini ya namanya kalau lewat tol biasa kan pakai kartu kartu ya seperti lo tau sendiri kan kemarin juga itu aki-aki meromosiin kartu juga ini kartu ini katanya ibu-ibu kalau belanja pakai kartu ini terus anu bakal ini kartunya ini terus kalau misalnya ono nih kartunya kayak begini kartu baik kartu-kartu oke banyak kartu jadi mobil ini mobil yang bakal dipasarkan ini nanti fasilitas semuanya dilengkapin pakai kartu juga ada bentar-bentar bentar teman-teman lepon bentar halo walaikumsalam ya deket lagi ya udah deket udah deket ini sekarang dimana Singapura Singapura ini dari Singapura keluar aja nanti ada pengkolan tuh yang ada pon asem gede banget tuh nah belakannya kan ada pengkolan ojek tanya aja cuma tukang ojek ya tanya aja minta hanterin ke rumah gue gitu udah dihanterin eh iya mobilnya bawa berapa renceng gitu deh bukan kan gue mesin 30 renceng oh 20 dulu ah iya iya eh ini ini bentar 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 kalau bisa mah lu videoin ya videoin bawa mobil dalam perjalanan menuju rumah gue gitu ya supaya pelanggan-pelanggan gue ntar pada percaya soalnya udah pada nanyain mobilnya kayak apa mobilnya kayak apa gitu ah iya dah ah iya iya ah hati-hati ya walaikumsalam temen gue yang tadi gue ceritain yang mau apa nyuruh gue jualin mobil gitu yang mobil asem kan mobil asem kak jadi ceritanya mobil ini seperti lagi rame sekarang ini kan pake fasilitas kartu 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 sama ini juga mobil ini lagi di pake kartu-kartu juga gitu segala masem fasilitas-fasilitas yang ada di jalan tol itu semuanya pake kartu karena mobil ini kan ya mobil-kartu digital udah gak kayak anu mobil-mobil sekarang jadul namanya ini mah keren hebat kok harganya murah menberapa sejuta-sejuta tujuh ratus gitu sejuta tujuh ratus kalau gak salah nah kartu-kartunya yang dipersiapkan ini nih buat ngelengkapin mobil-mobil kita yang bakal dateng ntar ini kartu-kartu ini ntar bisa digunain di jalan tol langit apa aja kartunya nih gue jelasin atu-atu ya jadi kalau kita mau masuk jalan tol kan itu bisa ada gardunya di kunci gitu kan di jarok tuh digembok tuh nih ntar kalau masuk ke sana lu pelunjukin kartu ini nih tuh kartu tol langit kartu tol langit ini kalau fotonya kurang jelas nanti gue di akhir video ada satu-satu kartu-kartunya foto-fotonya ada lengkap dah ya ini ntar yang jangin pintu kan ada tuh di nesan ini saya mau lewat ini jalan tol langit gitu kartuan nesan kan kalau gak boleh harus pakai kartu lonjukin kartunya ini nanti kartu tol langit saya udah ada ini nah ntar begitu ngelengkap kartu ini lagi sama nesan tuh dibuka gemboknya gemboknya terus kan dibuka pintunya ada tuh krek-krek tuh nah pintu terbuka jalan dah lewat tol langit biar lo kali-kali ngasihin tol langit tuh kayak apa enaknya nah kemudian begitu lo masuk tol langit kali lo ano apa namanya bensin tinggal sedikit lo lupa gitu kan lupa ngisi bensin sebelumnya nah mobil ini juga ya ini lo dikasih nih kartu juga nih kartu tol langit ini gratis bensin 3 liter setengah jadi ntar lo tinggal ke pom bensin aja gak usah ngomong apa-apa karena emang gak ada poto gasnya di Sonoma pom bensin udah keren udah digital lo buka aja tankenya lo masukin terus lo gesek kartunya di cep keluar jatuh 3 liter setengah sebenarnya ini promo dipromosiin ntar nih menjelang akhir Ramadan kartu ini dan bukan bensin sebenarnya tetapi beras 3 liter setengah cuman gue kasih masukkan juga sama perusahaan temen gue yang mister dagul yang di luar negeri kata gue anu mister dagul kalau bisa mah di jalan tol mah jangan pakai anu beras 3 liter setengah kalau bisa mah bensin kata temen gue bener juga katanya bensin ya bukan beras ya makanya diganti tuh pakai bensin 3 liter setengah ini gratis kagak pakai bayar ini salah satu bonus dari perusahaan mobil yang bakal ntar gue jual di Indonesia satu dua berarti kartunya kan terus umpamanya anu lo lapar di jalan ya namanya lo nyoba tol langit kan kayak apa kayak apa saking jurangnya lo masuk tol rumah lo kagak nyarak lo lo lapar nah kalau di tol tol itu kan suka ada tuh banyak tuh warung-warung nasi wuduk warteg gitu kan ada nah disini juga ada salah satu tempat khusus kayak kayak ATM tuh kayak mesin ATM lo masukin aja kartunya nih kartunya ini tuh kartu tel tol langit eh busit dah gratis makan pakai sayur oyong amatri jengki tuh kartunya ini entah kayak mesin ATM tuh lo gesek dah tuh lo masukin kartu entah kata-kata kata-kata cemplung keluar tuh nasi sama sayur oyong amatri jengki nih kartunya ini di tol langit bakal terkenal nih warung nasi ini nih lo jalan nah lo bisa makan jangan lupa dah lo namanya ngucapin alhamdulillah gitu kan dapat makan gratis gitu nah lo jalan lagi jalan lagi silahkan lanjut perjalanan ya cuman kan yang namanya jalan tol baru kan petunjuk arahnya juga kan misalnya 500 meter misalnya kampung bulak comot misalnya kalau kanan misalnya ke Anok atau ke tambelang nah lo ngambil ke kiri salah maksudnya ke kanan gitu nah kalau kiri entah kan nyasar ada petugasnya di sana apa bapak salah jalan balik lagi ya kagak bisa kan lo satu arah nah lo bisa kena dendak kalau begitu nah tapi tenang aja sama temen gue nih kalau mobil asem ini udah dikasih kartu kartu semua pokoknya buat ngatasin segala masalah pake kartu semua nih kartunya nih tuh kartu tol langit gratis uang nyasar maksudnya apa gratis uang nyasar kagak kena dendak jadinya pak ma saya kan tahunnya kan baru jadi saya belum paham lewat sini oh gak bisa kamu di dendak tetap salah saya punya kartu ini pak gitu oh bagus kalau punya kartu yaudah ayo malah lo sama dia diantarin balik lagi dikawal sama dia tuh masuk ke jalan utama lagi aturan kagak bisa jadi bisa satu arah mundur udah boleh kagak boleh berhubung lo punya kartu boleh bahkan bukan cuma sekedar boleh dikawal sama petugasnya ya namanya kan nyobin kartu tol langit gitu kan udah 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 bisa makan ongkok jalan-jalan namanya jalan tol kalau baru kan rata mulus lurus gitu yang namanya lurus-lurus tiba-tiba apalagi angin ngantuk-ngantuk jangan diterusin jangan dah bahaya-bahaya bisa bisa keselakan lu ntar bisa nabrak warung orang ntar apa nabrak pohon waru jangan kalau bisa lu berhenti dulu lu ngopi supaya apa ngantuknya hilang seger udah seger bisa lanjutin lagi kalau bisa ntar lu ngopi nah disana ada tuh namanya tempat khusus disitu ada ngopi gratis buat pengguna mobil asem kak gitu nah lu masuk aja ada itu yang nungguin tuh ncenisa ncenisa cek ngantuk buat ngopi apa cek nah kagak boleh disini mah kudu khusus mobil asem kak yang pakai kartu nah lunjukin kartunya ini kartunya nih tuh kartu tol langit eh bos gratis ngopi pakai jambu air tuh kalau orang-orang mau ngopi pakai kue pakai singkong itu mah kalau tol ini tol yang disini tol langit kagak begitu menu nilain lagi pokoknya jadi lu udah melek terus seger kan enak kita bisa lanjutin perjalanan lagi terus misalnya bila mana ntar lo apa namanya kan makan udah gitu kan ngopi udah tiba-tiba lo pengen berak ayo dimana namanya tol langit tenang aja udah disiapin semua fasilitas udah disiapin ada tempat khusus toilet disitu tuh toilet-toilet modern banget gedung kedap suara pindunya masukin pakai kartu kalau gak pakai kartu kagak bisa masuk kita ada sensornya juga lagi disono pokoknya ih ini lo bakal-bakal bombing nih bener-bener bakal bombing dah nah lo tinggal masuk itu ada toilet toilet khusus buat pengguna mobil asem kak gitu harus pakai kartu nah lo masuk ini kartunya tuh kartunya kartunya warna biru ingetin ya jangan salah nih kartu atau langit gratis kencing atau berak non-mencret jadi lo pas lo gesek kebuka pintu udah tuh kebuka lo berak disitu tapi inget ya ini khusus non-mencret artinya lo berak-berak normal gitu kalau misalnya anu bagaimana misalnya begitu saya masuk tiba-tiba saya mencret nah itu biasanya ada sensornya tiung-tiung tiung-tiung bunyi begitu wah berarti mencret ntar pintu ketutup otomatis nah lo kaget bisa keluar kenapa karena lo ngelanggar sebab kartu ini berlaku buat berak non-mencret gitu nah cara ngakalinya begini gue kasih tau nih ya gue kasih tau jangan nanti ntar lo apa namanya kesalahan disono kaget bisa keluar sebelum masuk kesini lo berak lo udah dikit lo biarak dulu dikit lo liat ya tuh mencret apa normal gitu sekiranya gak gue mau mencret ini jangan jangan terlihat jangan ntar repot gitu ini gak bisa terbuka lo dikebun dulu dah biar dikebun itu mah wayahnya gitu tapi kalau liat lah ini memang normal gue boleh lo pake kartu ini tarahnya apa tarahnya lo terak-terak bukain bukain ya kaget bahkan kedengeran soalnya udah didesain kedap suara lo mau terak kayak apa udah kaget bahkan kedengeran ya bonganya ngelanggar sebab ini buat normal bukain buat mencret gitu ada sensornya disono ya lo inget gue mau wanti-wanti banget nih habis biar hak nah ceritanya lo udah jalan-jalan ke sono kembali ya udah mau nyampe keluar pintu tol kan tuh nah pake kartu lagi baik kan sama keluar pintu tol gitu tapi inget pesen gue nih pesen gue sama lo ini kartu ini kan buat masuk nih yang hitam buat masuk ntar keluarnya jangan pake yang ini sebab apa ada oleh-oleh ada apa namanya tuh ya bercandis apa-apa namanya tuh sopenir sopenir sebagai tanda terima kasih lo udah melewati jalan tol langit gitu bisa pake ini sebenernya bisa cuma gak dapet sopenir sayang nih kartunya yang ini yang warnanya hijau tuh kartu tol langit ada ini gratis oleh-oleh tuh oleh-olehnya sopenirnya nih ya satu ikat genjer satu ikat daun kimpul satu ikat ganyong tau dah lo mau paham paham kalau masalah daun kimpul ganyong paling doyan lo ya entah kalau misalnya lo pake yang hitam keluarnya pake yang hitam lo mau bisa tetap bisa cuma kagak ada sopenir entah lo cerita di kampung gue marah abis lewat tol langit enak banget mana jelannya adem rata mulus mana segala matem gratis terus kata temen lo bohong mana katanya kalau emang lo jelan-jelan olehnya gue minta nah kan kekepunya oleh-oleh karena lo keluarnya pake yang hitam kartu hitam tapi kalau keluarnya ini pake kartu hijau ada oleh-olehnya mana katanya oleh-olehnya kalau kalau emang lo lewat tol langit katanya kalau emang bener mah nah ini gue oleh-olehnya tuh dikasih gue tuh genjir daun timpul ganyong kalau kata temen lo ya iya geneng gue kira lo bohong lewat tol langit itu geneng ada itu oleh-olehnya nah ini kebenernya kartu yang hijau jadi jangan lupa dah gue mesinin sama lo ini dari sekarang bila mana nanti gajian lo udah tercair kan katanya pengangguran mau digajih katanya kan bila mana nanti gajian udah turun tercair kalau bisa emang lo jangan segala ambur-amburin tuh duit lo beli ini beli itu beli ini beli itu yang kagak berguna lo kumpulin bakal beli mobil sama gue ntar ya udah beli mobil sama gue ntar kan bisa jatuh lo lewatin tol langit lo cerita sama temen-temen gue udah lewat tol langit gitu gue lewat tol langit sebab gue beli sama onono katanya murah ono katanya mobilnya udah gitu ada kartu kartu masuk segala pakai kartu pokoknya ini udah bener-bener bakal booming jadi jangan boros ya kalau duit udah cair ntar lo segala lo pakai bakal nyawer lagi nah itu tadi penjelasan gue tentang mobil-mobil asemka itu tadi udah jadi masalah infrastruktur langit ini barangkali ini malu lu pada mau bantu-bantu menyumbang buat ntar infrastruktur infrastruktur ibat amat ngomongnya infrastruktur infrastruktur langit kali lu pada mau bantu-bantu nyumbang entah itu batu batak entah itu pasir entah itu semen ya lu batu-batu boleh tinggal alung-alungin ke langit mau batu-batu lu alung-alungin apa pasir lu alung-alungin ke langit gitu buat bantu-bantuin entah itu ada yang tanggapin tukangnya entah genteng ditanggapin atau lu lemparin batu-batak ditanggapin gitu buat bantu-bantu buat ngeringanin biaya terus Anu lagi sekali lagi gue mau mesen buat teman-teman pengangguran ini seluruh Indonesia yang barangkali udah ntar begitu derima gaji ya gue mesen banget jangan diambur-amburin biar Anu biar pada kebanda gitu kebeli aduh ada telepon lagi dulu halo iya videonya oke makasih ya oke oke salam aja buat Anu itu apa mister kebonge ya oke mister lagu oke thank you thank you yes yes nah dikirim udah videonya katanya mobil dalam perjalanan nih gue bukan bohong ya ntar lo liat videonya ya mobilnya kayak apa udah dalam perjalanan udah kirim videonya baru sana nah i i e i 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 Terima kasih.